Pemirsa harga cengkih di kota Manado, Sulawesi Utara kembali menunjukkan tren kenaikan. Hari ini terpantau di salah satu gudang harganya naik menjadi Rp104.500 per kilogram. Harga tersebut naik tipis dari sebelumnya Rp104.000 per kilo. Meski tipis, kenaikan ini disambut positif bagi para petani maupun penjual. Selengkapnya terkait informasi kenaikan harga cengkih di Manado ini. Kita telah terhubung bersama Patrick Sasau, jurnalis Tribun Manado. Harikan Patrick silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Pak Kanyustina dan Tribuners harga cengkih. Semakin hari di kota Manado, Sulawesi Utara terus menunjukkan tren positif. Di mana pada hari ini, Tribuners, harga cengkih sudah naik dari Rp104.000 per kilogram menjadi Rp104.500 per kilogram. Meski harga cengkih hanya naik Rp500, tapi ini juga sudah memberikan angin segar bagi para petani maupun para penjual yang datang untuk menjual hasil panen mereka. Dan dari depan tahun kami memang untuk harga cengkih terus mengalami kenaikan. Yang di mana beberapa bulan lalu sempat anjlok di harga Rp80.000 per kilogram. Dan di harga saat ini, menurut beberapa petani maupun para penjual yang datang ke lokasi gudang di salah satu gudang di kota Manado, mereka mengatakan bahwa harga ini sudah sangat stabil atau sudah cukup baik bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Baik bagi kebutuhan pribadi mereka maupun untuk membayar berbagai biaya nasional. Dan meski begitu, Tribuners, mereka masih tetap berharap agar harga terus mengalami kenaikan hingga menyentuh ke angka normal yaitu di harga Rp105.000 sampai Rp110.000 per kilogram. Namun dengan harga saat ini, Tribuners, para petani maupun penjual ini sudah merasakan dampak yang cukup positif bagi kebutuhan maupun keuntungan mereka. Dan kami juga akan terus memantau terkait dengan harga-harga cengkih yang memang saat ini menjadi suratan utama di kota Manado maupun di Provinsi Sulawesi. Apalagi menjelang perayaan Natal 25 Desember yang tinggal sebulan lagi, mereka berharap agar harga cengkih bisa terus mendongkak naik agar para petani dan para penjual juga bisa membeli berbagai kebutuhan menjelang perayaan Natal maupun tahun baru. Mungkin sekian dulu informasi yang bisa kami sampaikan dari Tribun Manado di kembalikan kita. Terima kasih rekan Patrick, jurnalis Tribun Manado atas informasi dari Anda. Selamat beraktifitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.